Oke, welcome back to my channel, dilansir dari majalah Motor Plus. Kedepannya, Honda ADV150 dan PCX150 pakai mesin baru 4K tube yang akan bersaing dengan Yamaha N-Max dan Aerox. Selama ini Honda ADV150 dan PCX150 secara desain memang oke. Namun dibilang masih kalah mesin jika dibanding Yamaha N-Max. Tapi, sinyal Honda ADV150 dan PCX150 akan ganti mesin 4K tube. Untuk mengalahkan Yamaha N-Max nampaknya sebentar lagi. Bocorannya dari mesin Honda SH150i versi 2020. Yang dilaunching di EICMA Motor Show 2019. Mesin SH150i berubah signifikan dibanding milik generasi sebelumnya. Mesin yang dikasih label ESP Plus ini meski masih SOHC tapi pakai kepala silinder yang berisi 4K tube, bahkan ukuran bore ekstrup pun berubah. Sisanya tentu khas mesin ESP, pakai pendingin cairan, radiator, pasokan bensin injeksi, ada ACG starter dan berbagai teknologi untuk mengurangi gesekan. Pada SH150i versi 2020 bore ekstrup alias jadi overbore. Kapasitas bersih mencapai 156,9 cc. Angka itu berubah dari SH150i versi lama yang pakai, 153 cc, yang tergolong square. Rasio kompresi pun ditingkatkan dari 10,6 banding 1 jadi 12 banding 1. Dengan berbagai perubahan itu, mesin SH150i 2020 ini mengalami kenaikan performa yang signifikan. Power maksimal mencapai 16dk, 11,9kw di 8500rpm. Dan torsi 14,2nm di 6500rpm. Meningkat tajam dibanding SH150i generasi sebelumnya yang hanya 14,6dk di 8250rpm dan 13,9nm di 7000rpm. Bagaimana kalau mesin SH150i 2020 ini dibandingkan dengan Yamaha N-Max? Ternyata sangat berjaban. Mesin N-Max pakai 4K tube juga namun punya VVA. Dari sisi kapasitas mesin beda tipis, N-Max 155 cc, dengan rasio kompresi 10,5 banding 1. Tenaga maksimal N-Max 14,9dk di 8000rpm. Dan 14,4nm di 6000rpm. Tampak jelas mesin SH150i punya tenaga lebih besar 1,1dk, tapi N-Max masih unggul torsi 0,2Nm. Jika melihat speknya, tentu sangat menarik jika mesin milik SH150i 2020. Dipasangkan di PCX150 atau ADV150 di versi yang akan datang. Apalagi sudah jadi kebiasaan Honda menggunakan satu platform mesin untuk banyak model. Sinyal perubahan mesin makin kuat pernah dilontarkan Toshiyuki Inuma, Presiden Direktor PT Astra Honda Motor pada otomotif net. Ketika touring ADV150 di Bali, beberapa saat lalu Inuma minta pendapat. Bagaimana kalau untuk meningkatkan performa ADV150, kapasitas mesin ditingkatkan? Ternyata mesin milik SH150i 2020 ini jawabannya. Siap-siap Honda ADV150 dan PCX150 fase lift dengan mesin baru. Dengan demikian persaingan roda dua akan semakin sengit. Yamaha jangan mau kalah dan semoga saja ada perubahan di sektor mesin N-Max supaya lebih powerful lagi. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa komen like subscribe serta pencet lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari kami. Salam satu aspal satu layar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!